Oke, selamat pagi semua ya. Kita di session keempat ini terkait dengan bagaimana mengintegrasikan sistem manajemen di penerbangan dan otoritas daripada regulator, peran otoritas regulator dalam SMS ini ya, dalam penerapan SMS ini. Baik. Perlu diketahui bahwa dalam integrasi ini, kita harus tahu apa yang disebut integrasi, kenapa kita memerlukannya, dan apa keuntungan daripada integrasi ini ya. Jadi tujuannya tentu kita akan menggambarkan di sini bagaimana IAMS ini, IAMS itu Integrated Airline Management System ini, untuk pendekatannya ya, di-assign untuk aktivitas SMS di antara kelompok-kelompok kerja ya. Kemudian kita juga akan menggambarkan bagaimana review daripada risk management ini secara quarter ya, lapornya per 4 bulanan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dengan mempelajari ini kita akan mendapatkan nilai-nilai daripada pendekatan dari suatu proses yang keseluruhan, holistik. Nah, di sini keuntungan yang kita peroleh daripada integrasi ini, integrasi itu pegabungan beberapa sistem tadi, itu adalah mengurangi duplikasi. Mengurangi duplikasi pekerjaan atau upaya, dan juga biaya di sini. Itu pertama benefitnya. Kedua, ada reduction dari overall organisational risk. Jadi, pengurangan daripada resiko organisasi secara keseluruhan. Karena di sini akan dilihat secara keseluruhan bagaimana bahaya itu dalam suatu operasional ya. Itu yang nomor dua, reduction of overall organisational risk. Kemudian, kita akan menyeimbangkan adanya potensi-potensi konflik. Jadi, karena dalam suatu kelompok kerja itu pasti ada persaingan, ini akan kita hindari dengan mengintegrasikan, agar mereka itu bisa bekerja sama. Kemudian, menghubungkan, menyatukan daripada manajemen risiko dan proses-proses yang menjamin daripada risiko tersebut melalui halangan-halangan di organisasi. Jadi, kita jangan sampai ada halangan itu kita coba satukan. Jadi, rintangan itu kita coba hilangkan. Kemudian, mengeliminasi daripada barier tadi ya. Barier halangan dari organisasi itu atau silos ya. Nanti kita sebut apa itu silos ya. Kemudian, untuk kita bisa melakukan yang namanya teamwork. Kemudian, juga berkomunikasi dan memiliki suatu komunitas. Kemudian, mendifusikan sistem kekuatan dari suatu organisasi ya. Difusi itu memberikan kekuatan kepada organisasi ini ya. Nah, di sini ada yang saya garis bawahi. Sejumlah penerbangan telah mengimplementasikan risk manajemen ini secara quarter. Jadi, per empat bulanan mereka bikin suatu laporan ya. Mereka review. Dan mereka akan laporkan ke direkternya. Direktur safety, quality, security, ya. Dan environment. Jadi, ada empat bidang di sini. Safety, quality, security, and environment. Mereka melaporkan ke direkternya. Dan mereka ini memfokuskan untuk mengidentifikasi significant risk. Risiko-resiko yang paling signifikan yang dihadapi oleh penerbangan. Dari perspektif yang berbagai sudut. Nah, nilai pendekatan inilah. Itu yang disebut secara keseluruhan ya. Nanti manajemen tim ini akan mereview semuanya secara keseluruhan. Apakah risiko ini masih ada enggak dalam suatu operasi itu. Kemudian mereka memprioritaskan mana ancaman terhadap organisasi. Dan mereka akan mengalokasikan sumber daya untuk mencegah risiko ini. Mereka akan mengusahakan secara efektif sumber daya yang ada ini untuk mencegah risiko ini bisa mengakibatkan bahaya. Ini adalah disebutkan number of carriers. Jadi beberapa penerbangan sudah menerapkan ini. Kemudian Ayata mengintegrasikan sistem manajemen penerbangan ini untuk suatu operator ini dengan menyediakan informasi yang rinci dalam suatu organisasi. Nah, tentu saja sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan daripada organisasi. Jadi Ayata juga menyediakan sistem. Jadi dia juga penyedia sistem juga nih, Ayata ya. Kemudian dia juga mengintegrasikan. Jadi dia bisa menggabungkan ya. Ayata membantu menggabungkannya. Kemudian aviation organization ini sangat bervariasi ya. Dalam ukuran, kompleksitasnya ya. Nah, di sini dia punya layer-layer manajemen, tingkat-tingkat sistem manajemen yang bertingkat-tingkat ya. Yang juga terdiri dari multiple subsystem. Nah, organisasi tersebut sebaiknya mengintegrasikan semua sistem manajemen ini. Jadi tujuannya untuk bisa menyediakan produk layanan kepada pelanggan ya. Nah, di sini Ikeo punya safety manajemen manual yang disebut dengan SMM ini. Tujuannya adalah untuk merekonise daripada multiple management system untuk mengenali sistem manajemen yang beraneka rupa. Baik itu QMS, Quality Management System, EMS, Emergency Management System ini. OHSMS, SMS, SEMS, nah ini security management system. Kemudian dia akan bertujuan untuk mengintegrasikan QMS, Quality Management System ke dalam suatu SMS ya. Dia menyiapkan pendekatan yang terstruktur untuk bisa memonitor proses dan prosedur untuk mengidentifikasi bahaya dan konsekuensinya. Nah, di sini dia akan menjelaskan ya. Kemudian Aviation Organization juga harus mempromosikan ya di sini. Sebaiknya dia melakukan encourage. Encourage untuk mengintegrasikan quality, safety, security, dan occupational health and safety tadi. OHSMS ini occupational health and safety, K3 kalau di dalam bahasa Indonesia dan environmental management system ini. Dan di sini dia tidak menggambarkan bagaimana suatu bagaimana mengorganize suatu pekerjaan di dalam SMM ini ya. Baik, kemudian tipe daripada sistem management ini dalam suatu organisasi aviasi itu tadi sudah dijelaskan ada QMS, Quality Management System, ada Safety Management System, ada Security Management System, SAMS, ada Environmental Management System, lingkungan ya. Kemudian Occupational Health and Safety Management System yang K3 itu Financial Management System untuk keuangan, Documentation Management System untuk DMS. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paling enggak ini ya minimal ya. Atau maksimal nih ya. Nah di sini juga ada tujuan-tujuan Safety Management System itu untuk apa, Quality Management System untuk apa, Security Management System itu untuk apa, Environmental Management System ini untuk apa dijelaskan di penjelasan saya di bawah ini. Nah setiap Management System ini dimonitor oleh pemimpin yang punya accountable, punya tanggung jawab dia ya. Di sini, di dalam sistem ini, dalam suatu enterprise, suatu perusahaan juga dijelaskan di sini sistem-sistem yang di bawahnya ini, di bawah yang sub-sub-nya ini bisa terdiri dari Supplier Management System, Marketing, Personal, Karyawan, Fasilitas, Ground Management, Production, Training, Flight Operation, Cargo Operation, Aircraft, Dispatch, Enphatic, Resystem. Jadi mereka masih punya lagi di bawahnya subsystem daripada yang Management System Aviasi itu di sini ada lagi sistem-sistem yang di bawahnya, itu tadi ya, atau sistem yang umum dalam bekerja ini, dalam operasional. Oleh karenanya kita bisa melihat itu sistem daripada airline itu cukup kompleks ya. Mereka memiliki Multiple Management System, punya operation yang disperse, kemudian dia memiliki technical function yang banyak, cukup banyak tadi kita lihat ya. Kemudian highly regulated yang benar-benar diatur, ditata, punya aturan main dan tidak overlap, kadang-kadang memang bisa overlapping dengan peraturan pemerintah. Karena mereka saking ketatnya itu kadang-kadang juga mereka bisa beririsan dengan peraturan negara. kemudian subject to multiple state regulation, dia juga terkait juga dengan regulasi negara-negara yang banyak ya, antar negara gitu ya. Jadi bukan satu negara aja, tapi multiple state regulation. Sampai di sini, ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut Pak, belum ada. Oke, lanjut ya. nah airline digambarkan di sini memiliki complex organization seperti ada flight operation, maintenance, airport, cargo department, ini mereka saling berkaitan, saling apa namanya, terkait, nanti ada kaitannya masing-masing. Nah ini disebut sebagai silo organizational, silo itu kalau Anda lihat di ada yang tahu silo apa? Ada yang sudah cari? Silo di browsing apa silo? Silo itu in SMS itu apa ya silo itu sebentar ya, kita lihat dulu. silo communication ya. Nanti kita jelaskan lagi ya, silo ya, kita masih ini dulu. Nah, di sini safety committee of the board, panitia atau tim daripada safety perusahaan ini, mereka kemudian melakukan prioritas, melevelkan prioritas dari masing-masing departemen itu, mana yang prioritas satu, dua, dan tiganya. Mereka membuat suatu prioritas untuk ditangani atau dibuat sistemnya. Nah, di sini ada, kita lihat video dulu. Kelihatan videonya di situ? Belum ya? Oke, kita lihat video dulu terkait dengan integrasi tadi. The aviation industry can be tough to master, especially with so many different topics to understand. Avisab is here to make things simple, starting with the question we get asked a lot, what is a safety management system? In a nutshell, safety management system is a series of organization wide processes to effectively manage safety, embracing a safety culture and proactive approach across an organization. It's a mindset everyone needs to embrace. SMS's key processes include but not limited to collaborative efforts of management and employees to identify, report and manage hazards and risks, safety data management for better decision making, performance measurement to see if goals are being achieved. Safety management system encourages the balance between profits and safety. More safety means more economic growth. It's not an economic burden. It's a critical economic success factor. Together we can make the world of aviation a better place. Thanks for watching and we'll see you in our next video. Nah, itu tadi terkait dengan apa namanya suatu contoh sistem dalam suatu management ya. Nah, kita lihat dulu. Saya matikan dulu yang tadi ini. Ini Profesor Orion saya matikan dulu biar tidak mengganggu. Oke, baik. Kita masuk lagi ke presentasi kita. Nah, sejumlah keuntungan yang jelas pada saat integrasi kita bisa lihat di sini. Tadi disebutkan mereduksi daripada duplikasi dan biaya, kemudian mereduksi daripada risiko organisasi perusahaan secara keseluruhan dan tentunya meningkatkan keuntungan daripada perusahaan. Kemudian membalance daripada potentiality conflicting. Jadi, ada tujuan-tujuan konflik atau apa namanya, mereka ada yang nggak sinkron di antara departemen itu yang punya kepentingan. ini dia akan menyeimbangkan kepentingan itu. Kemudian eliminasi daripada potential conflicting responsibility. Jadi, yang mengeliminasi tadi, konflik tadi, dan kita bisa menjaga suatu hubungan yang baik dari adanya integrasi sistem ini. Nah, ini tadi singkatnya ada efisiensi, ada pengurangan biaya, kemudian ada profitability tentunya. Ini tiga daripada benefit system integration, singkatnya seperti ini. Nah, kemudian di sini sistem integration ini menggambarkan atau mempresentasikan skup bagaimana IQ ini, safety management sub ini, dan manualnya ini ya. Nah, jadi sudah banyak apa namanya, mereka menyadari bahwa ada keuntungan yang mengintegrasikan daripada multiple management system ini ya. Gitu. nah, kemudian di sini tadi sub itu singkatan daripada standard and recommended practice. Nah, setiap waktunya ya, klien atau pelanggan ini, atau baik itu penerbangan juga, dia akan minta sebuah laporan ya, berapa banyak perbedaan antara IQ sub standard dan state regulation ya. Makanya di sini IQ ini melakukan suatu yang namanya publikasi melalui contracted agency database. Nah, klien-klien daripada IQ itu adalah negara-negara ya. Nah, IQ itu terdiri dari berapa negara. Nah, negara-negara ini akan mendapatkan informasi dari publikasi daripada IQ ini terkait dengan standard and recommended practice yang dirumuskan oleh IQ. Nah, apakah yang kita lakukan ini sudah cukup? Apakah kita masih dalam suatu silo? Silo itu dalam suatu sistem yang bersenambungan. Silo itu digambarkan sikap perusahaan yang enggan berbagi. Berbagi, jadi silo itu kalau dijelaskan di situ istilah bisnis. Silo itu apa ya disebutkan di situ sikap ini kadang-kadang enggak nyambung gitu ya, enggak berbagi informasi sendiri-sendiri gitu. Nah, apakah kita masih dalam kepentingan individu sendiri-sendiri? Nah, ini sebaiknya kita lupakan kepentingan individu, kita untuk kepentingan bersama gitu. Silo itu kepentingan individu. Nah, apakah kita sudah mempresentasikan, menampilkan suatu informasi keselamatan yang lebih simple dan bisa menginformasikan ke pihak lain atau risiko-risiko yang timbul, kita sudah bisa tampilkan di situ. Risiko-risiko utama ini, apakah kita sudah bisa menyampaikan atau menginformasikan? Nah, ini yang kita pertanyakan kalau nanti kita menerapkan SMS ini atau integrated system ini dalam suatu perusahaan. Apakah kita juga sudah melakukan banyak hal supaya bisa lebih memahami risiko itu? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus bisa jawab pada saat Anda menganalisa penggunaan integrated ini, pentingnya integrated ini seperti apa? Bagaimana kita dapat mengetahui negara, suatu negara, dari di sebuah perusahaan di mana mereka ada risiko atau tidak? Jadi, ada nggak perusahaan itu berisiko dalam suatu negara? Kita coba lihat negaranya dulu, kita lihat negara ini punya masalah apa nggak. Itu bisa saja perusahaan kemudian yang di dalam negara itu akan terkendala kalau suatu negara memiliki risiko. Misalnya Jakarta. Jakarta ini katakanlah masuk ke airport Soekarno-Hatta statusnya pernah dengan nggak? Orange apa red gitu. Nah, kalau orange itu berarti nggak aman masuk ke suatu negara. Akhirnya ini untuk suatu company itu berisiko juga, penerbangan untuk terbang ke situ juga berisiko. Pernah suatu waktu kita waktu itu kalau nggak salah karena waktu itu banyak pesawat yang jatuh waktu Adam Air atau waktu itu pesawat apa itu ya. Nah, kejadian kita sempat dianggap untuk penerbangan kurang aman gitu. Nah, sehingga untuk investasi airline yang masuk pun untuk berbisnis itu berisiko gitu karena nggak dipercaya mengenai bagaimana ini perhubungan untuk memonitor keselamatan penerbangan. Nah, seperti itu ya. Kemudian esensi daripada mengintegrasikan suatu airline management system, kita dapat merubah cara bagaimana kita mengevaluasi suatu resiko. Jadi, semua resiko secara operasional ini secara formal direview oleh manajemen. Event-event kejadian itu tidak hanya suatu disiplin yang harus diinformasikan dan tidak hanya dilihat oleh satu departemen saja, tetapi itu nanti akan memiliki efek risiko ke setiap orang atau ke setiap departemen. Jadi, kalau Anda mencegah suatu hal itu untuk dilaporkan, itu bukan hanya masalah security issue misalnya seperti itu, suatu eksplosif, tapi juga di situ safety issue juga. Jadi, security dan safety itu biasanya berjalan beriringan. Look at the same risk from different perspective. Jadi, Anda harus lihat sebuah resiko itu, resiko yang sama ini dari perspektif yang berbeda dan menggunakan definisi resiko yang sama. Memiliki proses data collection, memiliki proses data yang dikumpulkan dan dianalisa bersama. Ada safety report, ada audit report, nanti ini diintegrasikan, disimpulkan bagaimana. Dilihat secara keseluruhan, jangan dilihat separuh-separuh, tidak dilihat secara parsial, harus dilihat secara simultan. Komunikasi barrier ini di-remove, sinergi efeknya ditimbulkan. Anda kalau nanti penelitian pakai regresi, itu ada yang namanya simultan antara variable X1 dan X2 ini mempengaruhi bersama-sama. Itu secara holistik, dilihat bersama-sama, tidak bisa dilihat secara parsial, tidak bisa secara regresi linear, tapi harus secara regresi berganda kalau orang bilang, kalau secara penelitian seperti itu. Nah inilah menariknya SMS ini kalau kita bisa jadikan suatu penelitian atau riset, ini dia menggunakan regresi berganda polistik kemudian memiliki pemahaman yang risiko yang lebih baik daripada risiko itu. Kita bisa mengambil suatu gambaran bagaimana state of the company jadi bagaimana suatu negara itu dia stabil apa tidak gitu ya. Kemudian dapat manajemen dapat membuat keputusan yang efektif dan bisa melakukan suatu hal bersifat mitigasi halal pencegahan terhadap terjadinya risiko itu ya. Nah ini kemudian bagaimana lagi pertanyaan-pertanyaan untuk bisa mengatur sebuah organisasi yang kompleks. Nah bagaimana Anda dapat mempresentasikan daftar-daftar prioritas daripada isu-isu keselamatan. Bagaimana kita juga dapat mengetahui mana yang lebih penting. Hal-hal yang lebih penting. Kemudian bagaimana atau apakah kita harus memiliki metodologi yang bisa kita bandingkan dengan hal-hal yang berada dalam suatu organisasi ini. cara-cara yang baik kita bisa cari cara yang terbaik. Nah bagaimana kita mengetahui efek daripada mitigation action. Jadi kalau ada mitigation action hal-hal pencegahan ini efeknya apa? Tentunya safety-nya makin bertambah mestinya seperti itu kan. Mengurangi daripada risiko itu. Jadi bagaimana kita dapat mengetahui efek-efek daripada mitigation action di setiap departemen. Kemudian bagaimana kita dapat juga melakukan suatu state of the airline. Jadi airline ini apa namanya menyatakan bahwa airline ini sudah apa namanya dianggap safety. Kita dapat mempersentakkan state of the airline bahwa airline ini sudah apa namanya memiliki komitmen terkait dengan safety. nah ini kita sambung lagi yang tadi safety committee of the board di sini ada operational risk review board safety priority 123 security quality nah ini tiap-tiap departemen punya prioritas nah ini adalah operational risk yang akan memberikan kita gambaran yang lebih baik dalam suatu organisasi dalam suatu organisasi itu kita akan melihat secara holistik secara keseluruhan masing-masing departemen ini kemudian siapa yang mengumpulkan dan menganalisa data ini kita lihat di sini operational risk review board jadi ada pihak ya biasanya pihak direksi ini akan mengumpulkan semua risiko-risiko itu kemudian dia akan menganalisa nah data yang akan dikumpulkan terkait dengan employee safety report bagaimana keselamatan karyawan laporannya bagaimana laporan operasional bagaimana flight datanya audit finding-nya apa summary report-nya seperti apa kemudian investigasi kalau ada insiden seperti apa di investigasinya masukkan daripada inspeksi daripada CAA ini pihak authority kemudian analisa datanya seperti apa di sini pihak quality safety and quality jadi safety and quality biasanya bergabung atau dia terpisah ada quality ada safety sendiri untuk menganilisa data ini kemudian masing-masing daripada departemen itu punya manager atau head daripada departemen ini bertanggung jawab untuk men-searching mencari dari database ini dari perspektif teknikal individualnya mereka jadi mereka punya tanggung jawab jadi bukan hanya tanggung jawab departemen safety and quality tapi juga tiap-tiap manager atau head daripada departemen ini punya tanggung jawab untuk menganalisa di database mereka terkait perspektif technical individual mereka atau individual departemen itu apa yang dilakukan oleh seorang director ini direktur nanti Anda mudah-mudahan bisa juga jadi direktur Anda harus tahu bisa secara kolektif melihat semua risiko operasional yang dihadapi oleh penerbangan kemudian Anda bisa memprioritaskan risiko operasional tersebut Anda bisa melakukan yang namanya analisis secara keseluruhan atau holistik daripada risiko operasional tersebut dan Anda bisa membuat suatu gambaran state of the company state of the company itu adalah bagaimana state itu bukan negara disini pernyataan daripada perusahaan itu seperti apa terkait dengan apa namanya safety itu seperti apa jadi kesimpulan akhirnya itu terkait safety itu dia punya kesimpulan makanya disebut sebagai pernyataan dari perusahaan state of the company tujuan daripada operator operator ini kita bilang bisa juga penerbangan ya nah tentu disini persyaratan apa yang regulatory perlukan yang mereka inginkan yang mereka harapkan itu seperti apa yang mereka coba harapkan jadi kita harus melihat persyaratan dari regulator itu regulator itu pihak kementerian perhubungan kalau di kita ya kemudian bagaimana sistem ini mendesain sistem ini dan memastikan regulatory compliance and safety jadi kita penerbangan ini dipastikan mematuhi semua aturan ya ya compliance dan juga keselamatan nah tujuan daripada operator objektif seperti ini ya nah disini ada faktor-faktor keputusan suatu organisasi ya disini ada dari mana ini kita lihat dari sini delicate and complex balance ada sumber daya ada uang ada peralatan ada personil kemudian ada waktu disini ya nah tentunya disini akan kita seimbangkan ya antara protection dan production jadi di sisi kiri ada protection perlindungan ada production ada pihak safety ada pihak production kemudian di tengah-tengah ada pembuat keputusan decision maker nah ini dia bagian defensive yang bagian memfilter ini disini nah dia mengharapkan adanya outcome yang relatively uncertain yang maksudnya disini ada hal-hal yang tidak tentu ada negative event seperti covid sekarang ini itu ada negative event ya yang tidak diharapkan timbul ya nah ini yang tidak pasti tiba-tiba muncul covid nah bagaimana mendaya gunakan uang yang tersisa di perusahaan peralatan yang ini personelnya harus bagaimana para tenaga ahlinya seperti apa dan waktu pengalokasian bekerjanya harus seperti apa kalau masa covid seperti ini nah contohnya seperti itu nah ini juga bagaimana terus produksi dalam masa yang yang pasti ya bagaimana menghasilkan suatu produksi dalam hal-hal yang positif maksudnya gini kita tetap berpikiran positif dalam hal yang terjadi risiko-risiko yang negatif tadi jadi maksudnya disini produksi ini harus optimis terus meskipun ada kendala di depan kita harus tetap optimis untuk melakukan sesuatu yang positif atau tetap terus berproduksi ya ini bagaimana menyimbangkan sehingga itu keputusan ada di pihak manajemen ya nah disini kita bisa simpulkan bahwa integrated EMS atau EMS ini adalah suatu konsep gambaran konsep ya nah disini adalah suatu terminologi yang simple yang diaplikasikan untuk bisa mengintegrasikan semua sistem manajemen dalam sebuah penerbangan dan ini menggambarkan hubungan dan tanggung jawab daripada operasional ya dimana di tiap-tiap atau di masing-masing manajemen ini mendukung ya ya sistem manajemen ini sangat mendukung dalam sebuah perusahaan ya overall enterprise itu secara seluruhan dalam suatu perusahaan kemudian EMS ini adalah satu bagian dari EMS jadi SMS ini bagian daripada EMS ini kesimpulannya ya nah ini adalah contoh daripada kita merodemap suatu laporan yang quarterly nah ini Q1 ini quarter 1 Q2 Q2 Q3 dan Q4 dalam satu tahun ini 4 bulan 4 bulan jadi satu tahun nah disini bagaimana risk management strategy mendefinisikan kemudian perform risk assessment conduct risk treatmentnya seperti apa risk communication consultingnya seperti apa disini ya nah disini dia punya apa namanya timeline ya seperti ini sorry quarter ini bukan 4 bulan tapi 3 bulan ya oh maaf saya keliru 3 bulan 3 bulanan ya nah ini kan bulan pertama bulan kedua bulan ketiga 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sorry 3 bulanan ya 3 bulanan oke kemudian disini kita lihat board and senior management overall responsible bagaimana tanggung jawab senior management atau board director disini nah disini level-levelnya business line management punya first line of defense dia tingkat kalau orang bilang dia ring ring ketiga first line tapi dia ring ketiga nah business line ini ring ketiga kemudian ada second line of defense ya risk control kemudian ada risk assurance disini ya nah ini memvalidasi ini internal audit ada risk control nah kemudian ada internal audit ini tanggung jawab semuanya ketiga-tiganya ini di bawah senior management senior management harus memonitor ini business line management harus memonitor risk control dan compliance juga memonitor internal audit jadi bukan hanya satu yang dikontrol semuanya dia kontrol gitu ya nah masing-masing punya tanggung jawab ini progress check nah progress checknya ada berapa pertanyaan itu saya bentuk seperti ini jadi jawabannya misalnya ada dua pendekatan untuk meng-assigning SMS activities dalam kelompok kerja ini adalah pertama mengimplementasikan daripada sebuah IAMS integrated MS jadi pendekatannya ada dua ya dalam assign SMS jawabannya itu yang pertama implement integrated MS dan yang berikutnya atau yang lain adalah menggunakan SMS QMS dan SMMS independently secara apa namanya ini independently jadi dia tidak dependent tidak tetapi mereka saling ketergantungan antara SMS QMS dan SMS ini independently nah ini jadi nanti kalau Anda lihat progress checknya ini jawabannya yang satu dan dua kemudian yang nomor dua another term that has been used to describe jadi term yang lain yang menggambarkan yang digunakan yang juga digunakan menggambarkan IAMS ini seperti adalah integrated safety and quality management system nah ini tadi gambarnya adalah integrasi antara safety SMS dan quality management QMS ini jawaban yang pertanyaan kedua atau pernyataan kedua yang ketiga one benefit keuntungan daripada IAMS approach ini dia dalam organizational barriers teamwork dan communication di eliminasi jadi halangan ini dengan adanya IAMS approach ini organizational barriers ini dihancurkan tidak ada lagi barriers lagi ada diganti dengan yang namanya teamwork komunikasi dan community jawabannya apa disini benar ya dia apa namanya di eliminasi nah dengan adanya IAMS ini nah ini benar ini benar caranya kayak gini ya ditendang supaya tidak ada barrier jadi IAMS ini digunakan untuk mengeliminasi kemudian yang berikutnya siapa yang terlibat dalam pengimplementasian quarterly risk management review nah tadi saya pernah garis bawah di paling depan tadi a number of carrier sudah terlibat ya jawabannya a number of carrier jadi review risk management ini dilakukan oleh a number of carriers berapa penerbangan sudah menerapkannya ya oke nah ini contoh tadi yang report K1 K2 tapi ini lebih sederhana lagi yang tadi itu bagus kelihatan bulannya ya jadi saya bilang tiga bulanan bukan empat bulanan ya maksudnya empat kali laporan dalam tiga bulan kemudian regulatory authorities rule nah disini yang bagian lesson ke tujuh kalau tidak salah ini ya ini autoritas daripada regulatory perannya kemudian in SMS oversight objektif dan overview jadi bagaimana mendefinisikan state program state safety program nah state safety program atau SSP ini adalah suatu integrasi daripada aturan-aturan dan aktivitas yang ditujukan untuk memperbaiki suatu keselamatan ini juga adalah sebuah manajemen sistem atau sistem manajemen untuk suatu administrasi untuk suatu keselamatan ini negara yang akan membantu untuk merumuskan ini negara jadi IKO ini kan anggotanya negara-negara makanya ada state safety program nanti dia akan mengidentifikasi regulatory oversight philosophy filosofi yang oversight tadi kemudian menggambarkan relationship antara SMS dan SSP seperti apa kemudian state the two core activities akan menyatakan dua inti ya daripada inti kegiatan daripada otoritas ya otoritas ya kemudian mendaftarkan daripada apa ini five generic features lima feature yang generic yang mengkarakterisikan sebuah SMS oleh transport Kanada jadi contohnya ini transport Kanada jadi oversight tadi itu sebetulnya apa namanya yang unintentional failure jadi apa namanya tindakan ya tindakan regulator ini nah kemudian disini ayata IAMS ini mengguide air transport operator menyediakan detail information dalam suatu organisasi ya sorry dalam mengorganize tujuan untuk bisa ya dia bisa memenuhi kebutuhan daripada organisasi ya jadi IAMS tadi ini ya tadi kan ada IAMS disini dikumpulkan data-data itu secara detail kemudian dia akan masuk disini apa namanya masuk ke dalam kebutuhan organisasi ini kebutuhan organisasi mulai dari level manager middle manager sampai top management nah ini jawabannya yang nomor enam ini true betul ya jadi IAMS ini secara detail memprovide informasi secara detail on organizing dalam mengorganisasikan tujuan mencapai tujuan daripada kebutuhan organisasi ini nah tujuan daripada regulator kalau tadi kita lihat operator objektif sekarang regulator objektif tujuan daripada operator itu regulator adalah memahami atau mengerti sistem yang didesain itu untuk dilakukan seperti apa jadi kalau udah didesain apa yang harus dikerjakan dengan sistem ini gitu kan didesain untuk dilakukan seperti apa jadi kalau ada sistem dia harus tahu ini sistem untuk apa fungsinya gitu kan kemudian memastikan operators ini comply sudah memenuhi peraturan-peraturan yang dapat diterapkan applicable regulation kemudian memastikan ya memastikan daripada setiap operator itu mengikuti program-program yang sudah program-program yang dianggap bisa diterima dan disetujui jadi kalau pemerintah sudah punya program yang sudah diterima oleh setiap negara oleh seluruh stakeholder kemudian disetujui ini dia pastikan kemudian disini kita lihat key learning ditujukan apa namanya tadi state safety program ECO ini komponen daripada SSP ini adalah state safety policy and objective jadi adanya kemarin kita sudah bicara tentang kebijakan dan tujuannya kemudian ada komponennya ini keluar lagi disini empat komponen safety risk management safety policy and objective safety risk management safety assurance dan safety promotion masih ingat yang empat ini kan jadi SSP ini terdiri dari empat ini empat komponen sms itu tadi nah gitu nah kita dari sini kita pelajari bahwa sub tadi safety management ini ditujukan untuk dua kelompok state state ini maksudnya pihak otoritas yang terkait di negara itu kemudian service provider service provider ini penerbangan ini juga kemudian disini kita ada note SSP ini dibuat oleh suatu negara untuk memastikan apa namanya sorry dengan memastikan itu ukuran dan kompleksitasnya itu sesuai dengan aktivitas penerbangan yang ada di negara tersebut jadi kalau negara itu penerbangannya cuma sedikit atau penerbangannya kecil ya gak usah gede-gede ininya bikin jelimet gitu ya kalau banyak lebih agak jelimet gitu ya kemudian framework untuk implementasi dan maintenance daripada SSP ini ada di attachment A di SMM safety management manual dokumen 9859 ini punya IKO punya ini ya safety management manualnya IKO karena ini programnya IKO jadi ini juga manualnya IKO punya nah kemudian kita bagaimana kita mengenalkan dan kita tujuan daripada SSP ini seperti apa itu dijelaskan dalam IKO SFM safety management manualnya yang di 3.1 disini tujuannya adalah tadi disebutkan safety regulation regulasi keselamatan kemudian mengharmonisasikan SRM kemudian mengukur daripada kinerja keselamatan terus improvement kemudian memastikan SMS implementasi ini dilakukan dengan baik ada gangguan kan disitu halo yang lain kita dengar kan yang lain ya oke kita lanjut ya nah koordinasi diantara multiple tanggung jawab daripada otoritas yang berbagai banyak ini untuk fungsi daripada aviasi dari sebuah negara maka disebutkan lagi disini ya ini sebetulnya rangkumannya yang di sebelah kiri tadi memastikan bahwa negara itu memiliki minimum required regulatory framework in place jadi paling gak punya kerangka apa namanya kerangka kerja atau kerangka peraturan yang minimum ya paling gak dia punya aturan kemudian memastikan harmonisasi ya diantara regulatory dan administrative organization jadi ada pihak administrator ada pihak regulatory ya kalau di bandara itu kan ada adban ada otban ada administrasi bandara nah terkait dengan safety risk management role ya peran daripada safety management kemudian memfasilitasi ya pengawasan dan measurement pengukuran daripada safety performance yang udah diagregasi agregasi yang dikumpulkan ya oleh state aviation industri oleh pihak industri penerbangan ini ya dalam negara tersebut kemudian mengkoordinasikan dan terus memperbaiki secara berkesnambungan ya fungsi-fungsi daripada SMS ya sorry fungsi-fungsi daripada safety management di negara tersebut nah ini kemudian mendukung bagaimana implementasi yang efektif atau secara efektif ya kemudian dia berinteraksi dengan service provider SMS ini jadi penerbangan tadi sebagai penyedia SMS dia berinteraksi dengan baik pihak regulator ini ya nah kita lihat disini bagaimana interaksinya kita lihat di video biar kita lihat ada gambaran sudah kelihatan videonya itu the top executive will naturally ask his subordinate managers for the report and they will not be able to produce the report in a timely manner or take another scenario the NAA director may wish to determine whether there is a trend of increased airport accidents only in the national airport authority maksudnya di dalam satu negara itu selalu ada pihak otoritasnya ini contohnya United States jadi kalau mereka tidak melaporkan secara tepat waktu atau waktu yang diinginkan ini akan bikin frustasi pimpinannya pimpinannya nah ini ada sistem yang namanya SMS Pro safety management system management tool ini dia meng-centralize semua informasi dari apa namanya tiap-tiap departemen tadi ya yeah furthermore when the national airport attorney asked top managers for reports top managers can easily produce reports themselves without involving lower level managers top management can quickly identify trends and reports that will help them make timely decisions regarding national and regional airport safety SMS Pro is an effective solution that can provide managers at all levels of the information they need SMS Pro was designed for ICAE compliant SMS programs it is based on the full fillers of safety policy risk management safety insurance and safety promotion SMS Pro is web-based and saves organizations of all sizes time and money at the heart of SMS Pro is the habit reporting and math also are tools for auditing management and tools lying to each of the full fillers SMS Pro is affordable and very user-friendly everyone in the organization will be able to use SMS Pro not just the highly skilled IT and business analyst for more information visit aviation-sms.com for contact Okay, itu tadi terkait dengan terkait dengan SMS Pro SMS Pro itu salah satu contoh sistem yang digunakan untuk apa namanya untuk suatu negara ya suatu otoritas dia menggunakan sistem itu untuk bisa mengumpulkan informasi ya bisa mengumpulkan informasi sehingga pihak otoritas ini bisa melakukan suatu yang namanya kesimpulan bagaimana menindaklanjuti bila terjadi risiko tadi kan ada gambar orang terluka ya jadi kalau misalnya pimpinan daripada national authority atau pihak national authority ini bila terjadi kejadian mereka akan frustasi kalau tiap top management ini tidak bisa langsung memberikan informasi yang top management masih tanya-tanya ke bawah dulu karena dia tidak menggunakan sistem mereka masih pakai manual nah ini cukup lama dan bikin frustasi sedangkan dia harus bikin suatu keputusan nah dengan ada bantuan suatu software atau sistem yang sudah terintegrasi yang sudah di input masing-masing oleh tiap manager itu kalau terjadi masalah apa-apa nah top levelnya ini kalau dia ngumpulin informasi cepat dan kalau diminta laporan ke national authority mereka langsung kirim dan pada saat itu juga dia bisa ambil suatu keputusan yang cepat mengatasi masalah itu jadi apa namanya tidak berlarut-larut tidak timbul korban lebih banyak lagi tidak timbul kejadian yang berulang kembali nah inilah fungsi daripada yang namanya sistem tadi integratif sistem dihubungkan dengan state safety program SSP ini ya ya jadi gambaran tadi video itu cukup membantu sih sebetulnya ya kemudian safety management principle ini prinsipnya apa ini management safety ini ya kemudian juga dengan SS policy ya SS ini state safety atau sebenarnya SS ini ya kita lihat nanti SS ini apa nah disini disebutkan kembali lagi 4 komponen tadi dan 11 elemen ini jadi dalam setiap komponen terdiri dari elemen misalnya state safety policy ya itu komponen pertama itu terdiri dari elemen bagaimana safely legislative framework bagaimana kerangka daripada suatu legislatif yang membuat aturan ya di di suatu apa namanya negara itu dia fokus ke safety-nya kemudian bagaimana tanggung jawab dan akuntibilitas daripada safety state ini seperti apa ya kemudian investigasi eksiden dan insiden nah ini kan dilakukan oleh KNKT kalau tempat kita kan kemudian bagaimana enforcement police maksudnya pihak enforcementnya ini yang menegakkan aturan itu seperti apa kalau terjadi ini penaltinya sanksinya seperti apa ini ini bagaimana 4 elemen di dalam komponen pertama ini dilakukan dengan baik ya ini nah jadi ini safety management ini disebutkan di sini ssp management ini termasuk di dalam melakukan aktivitas yang spesifik yang di perform oleh suatu negara harus mengikuti format dalam organisasi yang mengikuti organisasi yang ada penerbangan yang ada ini dan sms yang diterapkan oleh pihak provider nah ini 4 komponen ini yang diterapkan oleh pihak service provider state safety policy mengikuti aturan daripada negara kemudian state safety risk management dia mengikuti daripada aturan yang udah ditentukan oleh negara terkait dengan safety risk managementnya SRMnya seperti apa dimana SRMnya terdiri dari persyaratan safetynya agreement pada service provider safety performance kemudian safety assurance ini terdiri dari 3 elemen safety oversight bagaimana kita menerapkan safety ini kemudian safety data collection analysis dan exchange kemudian safety data driven targeting of oversight of area kemudian state safety promotion bagaimana promosi terkait dengan keselamatan ini terdiri dari internal training bagaimana melakukan training internal kemudian external training jadi mereka melakukan training itu apa namanya di pihak mereka sendiri di pihak state ini atau otoritas kemudian external training bisa juga mengundang stakeholder yang lain yang di luar daripada pihak daripada apa namanya otoritas kemudian ICO state safety program ini terdiri dari tadi sudah disebutkan tadi ya ini singkatnya ini ya tadi 4 komponen dan 11 elemen persyaratannya ini terdiri dari 4 komponen dan 11 elemen nah disini regulatory oversight philosophy bagaimana filosofi ini dari sebuah regulator ini dilihat disini kita lihat disini ada number of disit in oversight philosophy jadi bagaimana disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada filosofinya bagaimana organizing state safety responsibility bagaimana meng-organize kemudian bagaimana mengukur keefektifan daripada tanggung jawab itu kemudian men-transisikan dari yang predominant ke lingkungan yang terintegrasi bagaimana tadi yang sendiri-sendiri yang silos tadi kemudian dia apa namanya mengintegrasikan dengan menggabungkan perspektif dan performance ya kemudian SSP juga ini mempertimbangkan peraturan ya sebagai safety risk control jadi aturan itu sebagai kontrol daripada resiko keselamatan kemudian memonitor efektivitas dan efisiensi daripada regulasi yang mereka sudah buat ya kemudian memberikan tambahan ya dan atau suatu catatan atau titik dimana notion ini tanda ya level-level yang bisa diterima acceptable level of safety-nya dia akan memberikan suatu catatan ini sampai titik mana acceptable level of safety itu alos ya nah ini alosnya sampai dimana kemudian nah ini diagramnya diagram yang menunjukkan hubungan antara SMS ya safety management system dengan SSP state safety program nah disini kita tadi sudah pernah bahas nih bagaimana protection dan production ini dalam suatu negara disini dicoba diseimbangkan ya nah di atas ini ada state safety program SSP kemudian tadi ada yang bisa diterima ada yang harus dipatuhi compliant oversight nah ini alos itu yang memberikan siapa state ya negara yang menentukan alos itu nah sedangkan service provider ini dia mensupport dengan produktivitas tujuan yang bisa memuaskan pelanggan nah tentunya untuk memuaskan pelanggan safety-nya ini harus benar ya safety management sistemnya harus benar kalau tidak ada safety maka pelanggan tidak puas nah disini ada safety assurance landasannya ini adalah safety assurance dan safety promotion dan disini ada safety policy dan objective dan safety risk management jadi empat komponen itu berada di dalam service provider sedangkan empat komponen dan apa namanya sebelas elemen tersebut dimonitor oleh state bagaimana itu dilaksanakan nah jadi ini hubungannya disini dengan timbangan jadi mereka disini hubungan ini harus seimbang antara apa namanya state safety program disini dengan SMS ini yang dibawa disini harus seimbang harus terukur sehingga si state ini enak monitornya kemudian bagaimana SRM dan safety risk management dan safety assurance ini sebagai dua inti aktivitas daripada regulatory authorities dan disini ada lima generic features dari sebuah SMS kita lihat nanti apa ini featuresnya nah disini lima generic fitur dari transport Canada ini adalah pertama comprehensive systematic approach dia punya pendekatan sistematis yang komprehensif ya jadi transport Canada ini memiliki apa namanya suatu pendekatan yang sistematis termasuk di dalamnya interface interface itu sistem ya di antara company jadi mereka saling ada suatu kaitan kemudian ada fokus kepada prinsiple prinsiple fokus jadi dia fokus kepada prinsiple pemilik usaha ini on the hazard of the business jadi apa yang bisa menimbulkan bahaya terhadap bisnis suatu perusahaan dan efek-efek tersebut terhadap flight safety tentunya prinsiple ini maksudnya pihak pemilik penerbangan kemudian generic lagi yang ketiga adalah memiliki full integrasi integrasi yang penuh terhadap pertimbangan keselamatan terhadap di dalam bisnis bagaimana dia mengaplikasikan suatu kontrol manajemen terhadap semua aspek dari sebuah bisnis proses kemudian yang keempat jadi keempat adalah menggunakan monitoring yang aktif dan melakukan proses audit untuk memvalidasi kontrol-kontrol yang diperlukan untuk mengidentifikasi melalui proses manajemen hazard atau hazard manajemen proses manajemen bahaya bahaya yang timbul ini ada manajemennya kemudian manajemen proses itu apakah sudah sesuai pada tempatnya dan memastikan itu tetap dikerjakan secara aktif dan dikomitmenkan untuk suatu keselamatan itu ya yang keempat adalah memonitor secara aktif dan melakukan proses audit yang kelima menggunakan daripada prinsip-prinsip quality assurance jaminan kualitas ini termasuk di dalamnya memperbaiki dan memiliki mekanisme masukan umpan balik fitur-fitur inilah yang akan terlibat di dalam IQ sebagai IQ dan standard meter jadi ini dianggap sudah dewasa dalam suatu negara kalau sudah memiliki 5 generic feature daripada SMS ini nah kemudian disini ini ada experience jadi experience daripada mereka ini yang penting untuk bisa melanjutkan perbaikan itu menggunakan yang namanya PDCA plan, do, check, and act model nah PDCA ini ya nah ini kita akan lihat summary-nya daripada regulatory auditory law ini dalam suatu video kita lihat lagi videonya biar Anda ada gambaran yang lebih komprehensif nanti saya tanggapin ya yang bertanya tadi ya belakangannya kita lanjutkan dulu ini ya nah ini daripada tanggung jawab suatu regulatory contohnya KASA disini KASA ini punya Australia kalau tadi kan transport Kanada ya nah dia lihat-lihat ke bandara dia lihat bahannya ini masih benar apa enggak ya dia melakukan yang namanya pertemuan internal briefing external briefing ya training juga mungkin dia akan lakukan dia conduct safety regulation ini seluruh di Australia dia cek dia juga melisensi pilot dan engineer ya samalah dengan perhubungan kita ya bahkan dangerous good juga dilisensi sama perhubungan kita ya nah safety education and training program nah termasuk training DG itu perhubungan kita juga punya ya sama human factor safety management human factor for engineer flight safety on track out and back dangerous good education nah itu saya barusan ngomong tuh ya yang udah ikut dangerous good itu berarti udah mensukseskan safety management system program and human factors ya nah ini training training yang dilakukan dia melakukan new regulation kelayakan sertifikasi airworthiness ya regulasinya tetap di maintain nah ini semuanya dilakukan untuk tercipta keselamatan di dunia penerbangan ya terutama yang Australia punya ini kalau Kasa ini nah Kasa ini punya Australia baik ini sebagai gambaran aja biar kita ada gambaran kenapa sih mereka itu repot-repot mau tahu mau tahu apa namanya membelikan regulatory kepada penerbangan nah ada kepentingan bagi mereka juga kalau misalnya penerbangannya bagus negaranya juga bagus gitu ya image negaranya bagus nah kemudian masuk ke sini progress check pertanyaan yang lesson ke-7 ya kalau nggak salah ya SSP ini termasuk set of specific activities jadi sekumpulan daripada aktivitas yang spesifik yang harus di perform oleh negara ya bagaimana SSP format ini berbeda dari suatu organisasi sebetulnya nggak berbeda ya jawabannya it follow the same organisasi akan mengikuti organisasi format ya jadi tadi kan disebutkan ini SSP kan di sebelah ini yang warna pink ini kan punyanya negara SMS komponen ini kebanyakan punyanya penerbangan ini mereka akan mengikuti apa namanya formatnya ya cuma tambahannya di sini ada state doang jadi akan mencoba mengikuti atau sebetulnya ini mengikuti yang penerbangan ini mengikuti ya tapi kan kadang-kadang penerbangan kan kadang-kadang modelnya kan minta diikuti ya karena dia yang punya penerbangan dia yang tahu mau kayak gimana gitu nah ini coba menyimbangkan ya jadi punya pemerintah ini akan menyimbangkan aturannya ini mencoba menjembatani bagaimana komponen yang ada di service provider atau penerbangan ini bisa dilaksanakan dengan baik ya dia menjembatani ya nah gitu nah kemudian beberapa konsep yang baru yang udah diperkenalkan misalnya to CAAS ini authority ya yang memerlukan yang bisa saja memerlukan perubahan yang signifikan dalam suatu filosofi budaya dan proses diantara agensi-agensi regulatory ya salah satu daripada perpindahan tersebut yaitu memberikan suatu tambahan atau catatan pada ALOS ALOS itu kan tadi udah disebutkan kan to be achieved by the SSP nah disini state ini memberikan yang namanya ALOS terhadap safety performance yang sudah diukur ini ya jadi kemudian memberikan rekomendasi oh ini masih bisa diterima ALOS tadi singkatannya masih masih ingat saya kembalikan lagi disini ALOS ini ALOS tadi mana tadi ALOS acceptable level of safety ya jadi acceptable level of safety jadi masih safety level yang masih bisa diterima jadi tingkat safety yang masih diterima jadi jawabannya ini true ya jawabannya ini kalau gak salah true and false ini jawabannya betul nah kemudian hubungan antara state dan service provider sangat baik dimengerti dengan pemahaman keduanya ini adanya protection and production jadi hubungannya itu dipahami adanya perlindungan dan produksi di mana dengan melindungi ini ada produktivitas nah ini digambarkan disini ya tadi yang apa namanya timbangan itu di mana pemerintah atau negara melakukan proteksi di mana service provider melakukan produksi dengan adanya proteksi itu maka produktivitas pun bisa bertambah atau makin baik gitu ya nah inilah yang diharapkan kemudian berikutnya dua inti aktivitas daripada pihak autoritas regulatory tadi sudah disebutkan ada SRM dan SA ini jawabannya ya dua intinya adalah apa namanya safety risk management dan safety assurance ya ini adalah dua inti aktivitas dalam regulatory authorities ya kemudian model yang seperti apa yang akan ditekankan oleh transport Kanada tadi pendekatan yang akan model seperti apa yang akan dilakukan supaya berkesecambungan tadi nah dia melakukan yang namanya PDC PDCA apa itu tadi plan, do, check plan, do, check and act rencanakan kerjakan periksa dan apa namanya laksanakan ini tadi ya nah disini kita harapkan dengan adanya best practice yang nanti kita akan langsungkan implementasi itu ya akan bisa apa namanya mengintegrasikan semua apa tempat yang berbeda ini dalam satu sistem kemudian adanya efisien kemudian kemudian adanya data-data yang baru yang fresh ada suatu yang di standarisasi standarisasi juga menggunakan single risk matrix yang sama sinerginya juga ada jangan sampai kita tadi silu efek itu jangan sendiri-sendiri kita kalau perlu merubah dengan suatu forum yang lebih baik untuk kita kebersatuan kebersamaan kredibilitas bagaimana kita apa namanya memiliki suatu kredibilitas dengan sistem yang baik alignment kebersambungan alignment ini teknik dan tool itu matching nyambung kalau orang bilang kemudian transparansi adanya keterlibatan daripada pihak operator jadi pihak operator akan mengaudit nah ini namanya transparansi mau diaudit eksternal kemudian fleksibility adanya kemungkinan briefing melakukan suatu hal yang baru daripada apa namanya hal-hal yang sudah ada itu bisa dibikin suatu hal yang baru yang lebih baik kalau memang ada implementasi yang kurang baik nah itu tadi terkait dengan presentasi sesi keempat ada pertanyaan nggak sampai di sini tadi ada chat bilang apa siapa yang nanya tadi Vicky silo ada suatu masalah jadi ini sudah dijelaskan sama Vicky tadi jadi dia sendiri sendiri dia nggak mau kerjasama sendiri itu salah pahaman betul Vicky setuju saya ini makasih banyak ada lagi dari sini kita udah mulai jelas apa namanya tujuan daripada SMS dari integrasi ini oke saya anggap yang sesi keempat ini selesai dulu ya selamat menikmati